Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Baru genap seminggu dimabuk juara Piala Liga Manchester United kembali ke realita Dihabisi Liverpool 7 gol tanpa balas Di Anfield Liverpool sukses merusak euforia Manchester United Dan menyeret mereka kembali ke realita Dengan pembantaian 7-0 di Anfield Pada minggu 5 Maret 2023 Pasukan Jurgen Klopp merusak angan-angan tersebut Ketika gol-gol Kodi Gakpo pada menit 43 Pada menit 50 Dua tembakan Darwin Ones pada menit 47 dan menit 75 Serta finishing Apik Mohamed Salah pada menit 66 dan menit 82 Bersarang di gawang David De Gea Ditutup dengan sumbangan Roberto Firmino pada menit 89 di penghujung laga Sejatinya pertandingan berjalan cukup berimbang di babak pertama Bahkan Liverpool bisa dibilang beruntung tidak kebobolan karena Anthony Marikos Rashford dan Bruno Fernandes gagal mengonversi peluang masing-masing Kisah Rafael Faran mantan pemain Real Madrid Yang sempat ditolak mentah-mentah dan sekarang bermain di Manchester United Rafael Faran mengungkapkan bahwa ia hampir gabung Manchester United tahun 2011 Saat itu Rafael Faran masih berusia 18 tahun Ia baru saja lulus dari Akademi Lens pada tahun 2010 Rafael Faran melanjutkan karirnya dengan menghabiskan satu musim bersama tim senior klub asal Perancis itu Manchester United mulai tertarik melihat kemampuan Rafael Faran muda Sayangnya kesepakatan itu tidak terlaksana Rafael Faran justru bermain bersama Real Madrid hingga tahun 2021 Uniknya dia justru meninggalkan Real Madrid untuk Manchester United Pada musim panas 2021 Lantas apa yang terjadi? Berikut kisah Rafael Faran Mantan pemain Real Madrid yang sempat ditolak mentah-mentah dan sekarang bermain di MU Sir Alex Ferguson membatalkan kesepakatan untuk membawa Rafael Faran dari Lens ke Manchester United Pelatih berkebangsaan Skotlandia itu lebih memilih Phil Jones dengan membayar 16,6 juta monsterling Atau sekitar 303,8 miliar rupiah dari Blackburn Rovers Setelah gagal berserpakat bersama Manchester United Rafael Faran memutuskan bergabung dengan Real Madrid Rafael Faran memutuskan hengkang dari Real Madrid pada 2021 Dirinya memiliki karir yang gemilang bersama Real Madrid dengan berhasil meraih berbagai tropi bergengsi Termasuk 4 gelar Liga Champion Mantan pemain tim Nas Perancis ini akhirnya bergabung dengan MU pada tahun 2021 Klub berjuluk setan merah itu menggaetnya dari Real Madrid dengan harga 40 juta pound sterling Atau sekitar 732,23 miliar rupiah Manchester United dikabarkan siap menjual 6 pemain senior musim panas ini Football Insider melaporkan beberapa pemain yang masuk daftar jual MU ialah Anthony Martial, Donny van der Beek, Scott McTominay, Hidian Henderson, Brandon Williams, dan Harry Maguire Manchester United ingin menjual pemain demi menciptakan ruang dan uang Untuk memperkuat tim di jendela transfer musim panas Kenapa pemain tersebut tidak memiliki banyak waktu bermain di bawah Eric Ten Hag Dan sudah ada klub yang berminat Eric Ten Hag sudah punya rencana untuk skuadnya menghadapi musim 2023-2024 Dia telah mendatangkan beberapa pemain baru serta masih mengincar beberapa lainnya Selain merekrut, pemain baru pelatih asal Belanda itu juga ingin memangkas skuadnya Dia akan mendepak pemain yang tidak masuk dalam rencana dan taktiknya Manchester United tidak membeli pemain pada bursa transfer Januari 2023 Dikutip dari Mirror, paling tidak ada 6 pemain yang menjadi prioritas transfer musim mendepan Eric Ten Hag Dua sektor yang ingin diperkuat adalah lini depan dan lini tengah Pemain-pemain incaran Eric Ten Hag seperti Frankie De Jong, Harry Kane, Victor Osimhen, Mohamed Kudus, Gonzalo Ramos, dan Jude Bellingham Sheikh Jasim bin Hamad Altani dan Sir Jim Raklip Merupakan dua calon pembeli dari tim raksasa Liga Inggris Manchester United Sehubungan dengan hal tersebut, mereka pun tentu akan diundang ke kandang setan merah Old Trafford Guna untuk lebih mengenal klub yang akan mereka beli tersebut Namun santer terdengar bahwa kedua calon pembeli tersebut sedang geram karena ulah manajemen tim Yang dirasa menutup-nutupi sesuatu Para calon pembeli tersebut merasa bahwa MU sedang menutupi-nutupi keadaan finansial dari tim yang sesungguhnya Dalam sebuah bisnis, hal ini tentu merupakan lampu merah yang membuat para calon pembeli bahkan harus berpikir berkali-kali Entah apa yang akan terjadi setelah manajemen tim Manchester United Namun hal ini tentu merupakan sebuah kisih-kisih akan sebuah keburukan dari tim Sebenarnya ada tiga orang atau seditanya kubu yang berencana untuk mengaku sisi Manchester United Selain dari dua orang ternama yang sudah disebutkan di atas tadi Namun kelompok ketiga yang menjadi kandidat terbesar untuk mengaku sisi The Red Devils tersebut Enggan untuk memberikan identitasnya ke publik Namun yang pasti, jika MU memang benar menutup-nutupi informasi finansial tim bahkan untuk para calon pembeli Tampaknya penjual mereka kali ini memang akan hancur Pasalnya penjualan dari klub raksasa Liga Inggris ini memang mendatangkan banyak masalah Baik dari internal maupun eksternal yang membuatnya semakin ramai Christian Pulisic nampaknya tidak perlu bingung mencari klub baru di musim panas nanti Manchester United dilaporkan tertarik untuk meminangnya di musim panas nanti Pulisic sudah memasuki musim keempatnya bersama Chelsea Namun selama ini sang winger kesulitan untuk memberikan performa terbaiknya Karena ia rentan mengalami cedera Manajemen Chelsea dilaporkan sudah kehabisan kesabaran dengan pemain timnas Amerika Serikat tersebut Itulah mengapa mereka berencana menjualnya di musim panas nanti The Mirror mengklaim bahwa Christian Pulisic masih bisa melanjutkan karirnya di Premier League Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut jasanya Laporan tersebut mengklaim bahwa Eric Tenhat tertarik untuk memboyong sang winger ke Manchester United Bosetan merah itu sangat menyukai permainan Christian Pulisic Pasalnya ia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang dengan sama baiknya Eric Tenhat menilai kemampuan Pulisic ini sangat berguna untuk timnya Jadi ia ingin memboyong sang pemuda ke Old Trafford di musim panas nanti Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan mendapatkan kendala berarti dalam mengemankan jasa Christian Pulisic Chelsea dilaporkan tidak akan menghalangi MU mendapatkan sang winger Pasalnya Pulisic saat ini hanya dianggap sebagai beban di tim mereka Jadi jika MU memberikan tawaran yang menarik Chelsea dengan senang hati menlepaskan pemain Borussia Dortmund itu ke Old Trafford di musim panas nanti Laporan tersebut mengklaim bahwa MU bukan peminat unggal Pulisic Sejumlah klub top Europa tertarik untuk mendatangkan sang winger Ada Newcastle United, Borussia Dortmund, Juventus, Los Angeles FC Dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang winger Eric Tenhat menghadapi situasi sulit di bulan-bulan pertamanya melatih MU Tenhat diibaratkan harus melewati ladang ranjau Cristiano Ronaldo Manager Belanda itu menjalani start yang sangat buruk Usai MU dikalahkan Brighton dan Brentford pada dua laga pertama Premier League Setelah kesalahan memalukan di kandang Brentford Eric Tenhat membuat keputusan berani dengan mencadangkan Cristiano Ronaldo Keputusan itu membuahkan hasil oke setelah MU memenangi 5 dari 6 pertandingan berikutnya Namun Cristiano Ronaldo merasa frustasi dengan situasinya Mega bintang sepak bola Portugal itu kemudian menolak masuk di menit-menit akhir pertandingan Karena Tottenham ospur Kemudian ngambek dengan meninggalkan stadion padahal laga belum selesai Pemain terbaik dunia lima kali tersebut lantas diskors di pertandingan MU berikutnya melawan Chelsea Pada prosesnya, Ronaldo membuat kehebohan dengan melakoni wawancara kontroversial bersama Pierre Morgan Di dalam acara tersebut, Ronaldo menuding Tenhat mengkhianati dia Dan mengecam sejumlah keputusan klub Ronaldo akhirnya meninggalkan Old Trafford untuk kali kedua pada November tahun lalu Seorang sahabat Eric Tenhat Hans Krey mengungkapkan ketegangan yang dihadapi mantan bos ayak itu di MU Krey membeberkan bagaimana Tenhat menghadapi situasi Ronaldo Serta menyinggung mantan manajer MU Jose Mourinho Spekulasi masa depan Mason Mount memasuki babak baru Playmaker Chelsea itu dilaporkan akan pindah ke Liverpool Bukannya Manchester United Menurut laporan Daily Mail Ada sejumlah alasan yang membuat Mason Mount kini lebih berpeluang pindah ke Liverpool ketimbang MU Yang pertama adalah faktor jam bermain The Reds berani menjanjikan posisi inti kepada Mason Mount jika ia pindah ke Anfield Ini disebabkan Liverpool akan mengalami defisit gelendang Karena beberapa pemain mereka seperti Naby Keita, James Miller, dan Alex Oxlade Chamberlain Kontraknya habis di musim panas nanti Sehingga mereka punya ruang untuk Mason Mount menjadi starter Alasan kedua, mengapa Liverpool lebih berpeluang untuk mendapatkan jasa Mason Mount karena faktor gaji Liverpool dilaporkan siap memenuhi tuntutan gaji sang gelendang Sehingga mereka berharap Mason Mount mau pindah ke Anfield di musim panas nanti Sang gelendang dilaporkan bisa diamankan kisaran angka 60 juta pound sterling di musim panas nanti dari Chelsea Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!